Tetap konsisten mengeluarkan ponsel segmen low-end di tanah air, SPC kini makin giat memproduksi ponselnya dengan varian spesifikasi yang mirip atau speknya itu-itu saja. Pasti pada nanya, laku gak sih jualan ponsel cuma RAM 1GB? Jawabannya, laku banget. Ya, SPC menargetkan pada pasaran kota kedua atau pinggiran kota. Karena kata orang SPC-nya, di kota tersebut paling laku ponsel low-end seperti ini. So, ini sudah menjadi jalan terbaik SPC tetap berkiprah di dunia gadget. Nah, di depan saya ini sudah ada box ponsel SPC X2 dengan point full view display yang ditonjolkan dari varian ini. Langsung ke belakang box, di sini ada keterangan spesifikasi ponselnya. Saya tampilkan di layar ya. Support dual SIM, CPU-nya quad-core, ROM 8GB, RAM 1GB, layarnya full view 5.5in, sudah ada fingerprint. Nah, yang paling penting sudah pakai Android Go. Langsung buka saja. Paling atas ada ponselnya, masih pakai plastik ya. Nah, yang saya dapatkan ini warna merah. Selanjutnya kartu garansi. Di dalamnya ini ada kabel data berwarna putih. Kemudian earphone berwarna putih juga. Lalu ini kepala charger. Saya cek outputnya. Yak, 5V 1A. Dan ini adalah buku manual penggunaan ponsel. Dapat bonus off-case juga. Yap, habis isi dalam box. Berikut ini keseluruhan isi yang bakal kamu dapetin jika beli ponsel ini. Meskipun dibanderol harga cukup murah, Langsung ke belakang box. Di sini ada keterangan spesifikasi ponselnya. Saya tampilkan di layar ya. Support dual SIM. CPU-nya quad core. ROM 8GB, RAM 1GB. Layarnya full view 5.5in. Sudah ada fingerprint. Nah, yang paling penting sudah pakai Android Go. Langsung buka saja. Paling atas ada ponselnya. Masih pakai plastik ya. Nah, yang saya dapatkan ini warna merah. Selanjutnya kartu garansi. Di dalamnya ini ada kabel data berwarna putih. Kemudian earphone berwarna putih juga. Lalu ini kepala charger. Saya cek outputnya. Yak, 5V 1A. Dan ini adalah buku manual penggunaan ponsel. Dapat bonus off-case juga. Yap, habis isi dalam box. Berikut ini keseluruhan isi yang bakal kamu dapetin jika beli ponsel ini. Meskipun di bahan roll harga cukup murah, sekitar 900 ribuan, SPC X2 tetap memberikan penampilan yang cukup modis dan kekinian. Sentuhan warna merah casing belakang plastik ini lebih terlihat energi. Sebelah sisi kanan dan sisi paling bawah, polosan saja. Sedangkan sisi bagian atas, ada lubang jack audio dan lubang charger. Agak tanggung ya kalau posisi charger di atas ini. Karena kalau ngangkat telepon pas di charge, jadi berasa kagok. Lanjut lagi di sebelah kiri ada tombol power dan volume. Yang mungkin kurang terbiasa karena rata-rata ponsel sekarang, tombol power dan volume selalu berada di sebelah kanan. Di bagian belakang tepat di kiri atas ada dua lensa kamera yang ditemani LED flash. Lalu di bawahnya ada sensor fingerprint, yang bentuknya mengingatkan gaya font dengan ponsel yang punya ciri khas bulatan seperti ini. Nah untuk kecepatan responnya lumayan cukup untuk seukuran harga ponsel ini. Meluncur ke bagian bawah ada logo SPC dan lubang speaker. Berikut ini kualitas suaranya. Intro Terhampar layar seluas 5,5in dengan format rasio 18 banding 9. Resolusi layar ini hanya sebatas QFD saja. Ya sudut pandang dari samping agak kurang maksimal. Daya tahan baterainya sendiri sih lumayan. Sekedar aktivitas biasa dari pagi masih kuat ampe sore hari. Kualitas foto dari kamera belakang dan depan ini kualitasnya sama dengan ponsel varian X1 sebelumnya. Diperlukan pecahayaan yang pas agar foto tidak terlalu overexposure atau burem. Berikut ini sedikit hasil foto dari ponsel X2. Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah video dari kamera depan SPC X2. Sama kalian juga bisa cek suara dan hasil dari videonya langsung ya. Di penghujung video kesimpulan gaya font tentang ponsel ini tetap sama seperti sebelumnya, SPC X2 lebih cocok bagi mereka yang baru beranjak dari ponsel jadul ke ponsel Android. Jadi ponsel cadangan untuk sekedar nonton Youtube, main game kecil-kecilan, sekedar chatting, atau kado ultah buat si kecil. Sekian video review kali ini. Jika kalian suka videonya, klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Subscribe channelnya GayaFone dan follow akun sosial medianya untuk dapat notif video gadget terbaru nanti. Dadan Lur pamit. Wassalam.